Sebenarnya kalau ketingbangan sih, sebenarnya saya menjadi produser di project ini tuh cukup organik ya. Mungkin awalnya itu dari operan bersama Mbak Guna gitu di separate coffee shop. Mereka menutupkan ketingbangan, dari situ memang Mbak Guna sharing tentang rencana ingin memproduksi produk marketing. Dan mungkin ada banyakkan involvement gitu dari aku. Dan aku tuh kayak langsung terlepas itu. Karena memang sudah kenal gitu sama sosok di media sejak. Dan malah sebenarnya sebelum itu tuh sempat terkagum-kagum karena banyak poin-poin pendudikan yang saya pelajari gitu. Itu ternyata sudah menjadi pemikiran bujain sebelum Indonesia. Jadi sudah punya, sudah punya masakan berhubung dan berdasarkan lainnya. Di situ, kita lalu langsung di lokasi ke dalam, sampai di hari ini, sebenarnya kami bisa launching dengan project ini. Dan seperti apa? Sebenarnya kalau produser film itu sebenarnya seperti end to end-nya. Tapi tentunya akan ada tim produser juga. Jadi ada saya, ada produser-produser juga. Dan ada produser-produser lain dari anak kreator. Dan kami akan bersama-sama bagi-bagi tugas. Sebenarnya menarik ketika kita bicara soal keinginan orang untuk mengenal tokoh sejarah. Misalnya kayak saya dulu nulis Habibie Ainun, itu sekitar 4 juta penonton. Kemudian ada Rudy Habibie masa kecilnya juga sekitar 2 juta, 3 juta penonton. Terus kemudian ada film terakhir Buya Hamka, itu sekitar 1 juta penonton. Itu menunjukkan bahwa sedikitnya eksplorasi sejarah di ruang kelas. Sebenarnya itu adalah pintu gerbang untuk dunia hiburan memberikan wacana soal dan mengenalkan siapa sih tokoh sejarah ini. Dan ketika kita setiap tahun merayakan hari pendidikan nasional, setiap tahun kita galau mau sekolah di mana, lanjut kuliah. Siapa di sini suka merasa stres? Aduh gue bener kuliah di sini enggak? Itu sebenarnya adalah kata kunci bahwa pendidikan itu adalah gelisahan setiap manusia. Dan mudahan dengan kata kunci itu bisa menarik penonton dalam jumlah banyak. Karena yang namanya belajar gak pernah berhenti, belajar seumur hidup. Dan semoga ketika kita mengenal agar pendidikan Indonesia, filosofi pendidikannya itu bisa membantu kita mengenal lebih baik kebutuhan kita. Mau belajar seperti apa dan apa sih yang harus kita pelajari agar hidup kita lebih punya makna yang baik di dalam kehidupan yang terbatas ini. Ini jadi filosofis. Salah satu yang menyentuh hati saya adalah Ki Hajar Dewantara itu anak pertamanya itu berkebutuhan khusus. Saya kalau merinding mencapai ini. Bahwa bapak pendidikan kita sadar bahwa manusia itu harus setara. Manusia itu harus dioptimalkan jadi dirinya ketika dia mendidik anaknya dengan penuh cinta dan kebanggaan. Dan anaknya berkebutuhan khusus. Dan ini relate buat saya karena anak kami berdua tuh lahir dalam keadaan dibersumbung dulu, anak kedua. Dan orang tuh kayak, dan akhirnya kami bikin yayasan bersama teman-teman yang lain, yayasan satu senyum. Dan kami sering sekali berhadapan sama orang tua yang malu dengan kondisi anakmu. Kebayang kalau misalnya ada banyak orang tua yang bahkan gak mau ngakuin anaknya, masih malu mengakui anaknya dengan segala kondisi anaknya. Jangan gitu deh, anak kita gak naik kelas aja rasa tuh muka taruh di mana. Bagaimana kita bisa mengoptimalkan hidup anak-anak dan anak-anak, terutama untuk anak-anak Indonesia ke depan. Jadi semoga kalau buat saya sama suami ini udah lah keluarga guru gitu. Dan kami tiba-tiba ketika baca sejarahnya begitu relate, mudah-mudahan karya yang walaupun umum tapi amat salah personal ini bisa kena ke banyak orang. Dan untuk itu tentu kami butuh riset ke banyak orang yang mungkin lebih paham dari kami, bahkan lebih paham dari keluarga tentang si Hajar Dewantara. Yang pertama gini ya, ini kan soal bagaimana menyajikan relevansi dari dulu yang punya pemikiran-pemikiran hebat kepada masa sekarang yang tadi mungkin soal galo, soal jati diri, galo, soal mengenal tokoh bangsa itu juga penting sekali. Kemudian kalau jelas ini bapak pendidikan nasional yang tiap tahun kita selalu merayakan 2 Mei dan sebagainya tapi kok tidak ada film dan film, kita paham bahwa film adalah salah satu bagaimana membuat relevansi masa lalu kepada masa sekarang. Dan bahkan masa depan karena selalu jejak digitalnya selalu ada. Jadi itu soal pembelajaran itu menjadi sangat penting. Nah, soal pendukungan tadi sudah jelas, yang pertama soal riset dan pengembangan itu ya, skrip, pemengarangan narasi dan sebagainya itu harus dipastikan jadi dulu dan jadi matang dulu itu harus penting sekali soal itu. Karena kami menikmati soal literasi itu juga menjadi sangat penting. Jadi memastikan pembelajaran ini di skripnya itu sudah pesan-pesan yang, tapi saya percaya soal dengan Mbak Gini yang tadi sudah bicara banyak gitu. Jadi kami tidak ratu soal itu. Jadi ini memang Mbak Maudi, Mbak Gina, Mas Salman itu jadi orang-orang yang tepat untuk hal ini. Dan Gendiput lewat Mas Menteri, apalagi sekarang juga menggalakkan matiga belajar, yang tidak harus dikelas seperti Mbak Gina. Itu juga relevansinya tinggi sekali. Jadi saya pikir Gendiput yang mendukung tentu skrip dan... Tapi kan skema-skema lain tadi sudah saya ceritakan banyak sekali ya. Kalau nanti itu masuk di festival internasional, akan bahasin soal apa, travel kerennya akan muncul. Parten itu diprioritaskan. Kemudian kalau dia mendapatkan koproduksi dari luar negeri, Mbak Gina akan muncul. Dan kalau itu filmnya sudah diproduksi dan keluar, tetap komersial dimulihkan di beskub, nombor-nombor akan kita lakukan. Jadi banyak sekali yang skema-skema Gendiput yang siap juga, yang skema yang ada sekarang pun juga sudah ada. Tentu apalagi belum soal pendidikan ya. Belum soal pokok bangsa tentu Gendiput. Dan kita terharu pokoknya. Keren. Itu kalau bikin film lama, Mbak. Karena apa ya... Pertama kan riset. Terus kemudian... Dari riset kemudian penulisan skenario gitu. Dan penulisan skenario harus casting. Terus kemudian ingin sekali castingnya tuh bener-bener... Bener-bener pas. Sehingga proses readingnya juga ada. Jadi orang tuh suka lupa karya seratusan menit ini, itu adalah perjalanan panjang prosesnya. Semakin kita berhati-hati dengan proses di belakangnya, proses sebelumnya, maka akan kita bisa mengurangi kesalahan yang signifikan di layar. Dan akhirnya penonton juga puas. Apalagi ini kan juga ada dukungan dari pemerintah. Duka pemerintah adalah duit rakyat, amanah gitu. Jadi kami ingin sekali bahwa kalau karya ingin diridohin Allah gitu, ya harus... Proses juga harus bener. Itu makanya dua tahun kami rasa titik yang paling matang. Walu walang kalau ternyata bisa lebih cepat dengan percepatan yang ada. Tapi so far dua tahun ini proses yang pas. So far KHD. Kenapa KHD? Tapi ya nggak tahu ya walu walang. Tapi so far KHD, Mbak. Karena Ki Hajar Dewantar tuh banyak banget pemikirannya. Dan ingin sekali meng-highlight pemikirannya. Gitu. Jadi ketika kita bicara KHD gitu, orang nggak tahu. Oh itu adalah akar. Itu ada tiga huruf, tapi sebenarnya akarnya panjang ke dalam. Aku sih casting mas. Gak ada pemainku yang nggak casting. Mau-mau dia main, dia pasti casting. Ternyata ya. Ternyata Pak Aman, Pak Hendra ya. Iya, pastinya ada rasa ketakutan. Tapi kalau mungkin saya pernah bilang ya, saya cukup suka ujian. Jadi ini adalah merupakan tantangan dan rasa takut itu memang harus saya peluk. Dan harus saya terima dan menjadikan motivasi juga. Jadi minta doanya aja teman-teman. Pokoknya rencananya sih, approach saya selalu curiosity, rasa ingin tahu. Jadi akan banyak, aku yakin dibantu dan di support juga sama teman-teman. Dan semua anak teater dan semua anak teater. Belum tahu, skenario-nya belum jadi. Tapi maksudnya apapun sih, sebenarnya kan ketika kita bikin film apapun, yang penting adalah sesuai dengan kebutuhan produksinya gitu. Nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil, tapi pas. Nah untuk mencapai nilai yang pas ini, sesuai dengan konteks keadaan yang akan kita hadapi dengan produksi, yaitu butuh kematangan di skenario-nya dulu. Terima kasih telah menonton!